salam literasi cerdas anak-anak yang berbahagia dan yang saya banggakan sebagai pangsa yang cerdas tentu kita tidak cukup untuk mendengar satu kajian atau satu pokok bahasan itu hanya dari satu sumber nah berkaitan dengan hal tersebut ada satu masalah yang selama ini terdapat miskonsepsi bahkan dari bapak ibu guru ini masih menganggap bahwa sejarah itu merupakan satu pengetahuan yang tidak tahu kapan kebenarannya harus diungkap tetapi kita harus berpatokan pada fakta dan data nah yang akan kita bahas adalah apakah benar bahwa pangsa Belanda itu menjajah negeri kita tercinta Indonesia itu selama 350 tahun bahkan pertanyaan ini muncul dalam waktu yang lama dan sampai sekarang masih banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa ya Belanda telah menjajah Indonesia selama galisma tapi saat ini Mr. Lopon akan mencoba untuk fakta-fakta dan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah miskonsepsi yang harus diluruskan berdasarkan data dan fakta secara lalu bernarkah Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda kita mulai dari jika kita hitung dari kedatangan kapal Belanda pertama yang ditipin oleh Cornelis B. Houtman di Pelabuhan Banten tertanggal 22 Juni 1596 mungkin saja Belanda sudah berada di tangan Nusantara sekitar 350 tahun mungkin lebih tepatnya berarti kisarannya sekitar tahun 349 kurang lebih 349 tahun jika dihitung hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 tetapi bangsa Indonesia harus mencatat bahwa kedatangan Cornelis pada saat itu bukan untuk menjajah atau mendirikan sebuah negara aneksasi tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan ekspedisi perdagangan untuk mengikuti bangsa Portugis yang datang sebelumnya yaitu pada tahun 1511 yang sudah menguasai jalur rempah-rempah di wilayah Nusantara nah namun kedatangan Cornelis B. Houtman dan kawan-kawan saat pertama kali sempat ditolak oleh penguasa di Banten karena mereka beranggapan bahwa bangsa Belanda ini orangnya aroga dua tahun setelah kedatangan Cornelis yaitu sekitar May 1598 datang lagi ekspedisi perdagangan Belanda yang kali ini dipimpin oleh Jakob Vanek tidak hanya dia melainkan bersama Van Hemskerk dan Van Weris ke Banten nah kali ini mereka berhasil mengambil simpati warga Banten sehingga diizinkan untuk berdagang sekali lagi bukan untuk melakukan aneksasi wilayah atau melakukan sebuah misi penjajah justru orang-orang Belanda itu memiliki konflik dengan bangsa Portugis yang merasa terusir atau terganggu jalur perdagangan rempah-rempahnya padahal mereka yang menemukan jalur perdagangan itu terlebih dahulu lalu sebab itu untuk memenangkan bisnis rempah-rempah di wilayah Nusantara Belanda pun mendirikan sebuah perserikatan dagang yang bernama 2002 tepatnya pada tanggal 20 Maret nah ini juga harus dicatat bahwa kehadiran VOC ini masih dalam konteks dagang bukan berkaitan dengan kekuasaan namun perdagangan Belanda perusahaan tersebut diberikan izin untuk menggunakan hak oktoy oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan misi diplomasi sehingga perang di Asia diperlukan untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis sebagai bangsa atau wilayah perdagangannya nah keberadaan VOC di Nusantara lumayan lama kurang lebih 197 tahun kemudian perserikatan itu hancur karena akibat sistem internal manajemen yang parah dan terjadinya banyak korupsi di dalam satu pemerintah India Belanda menyikita semua aset VOC untuk membayar utangnya yang mencapai 219 juta gulden termasuk mengambil alih wilayah-wilayah yang sudah dikuasai perserikatan di Nusantara setelah VOC dibuarkan kerajaan Belanda mengganti sistem dagangnya tersebut dengan daerah otonomi pada tahun 1800 yang kemudian diberi nama Netherlands Indie atau Dutch It's Indies dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai dengan negara sorry dikenal dengan India Belanda di bawah pimpinan seorang gubernur jeneral setelah itu India Belanda berusaha meleparkan daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara melalui penjajahan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah itu namun Belanda tidak sepenuhnya menguasai wilayah Nusantara di beberapa kawasan seperti Banten Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Belanda hanya menguasai kota-kota tertentu sedangkan negara-negara pelosok tetap masih digantikan oleh pejuang lokal ya bahkan menurut catatan sejarah beberapa kerajaan di Bali dan beberapa kerajaan di Nusa Tenggara Timur masih melakukan perjanjian dengan Belanda sebagai negara bebas meski begitu patut dicara bahwa saat itu belum ada negara Indonesia jika sesuai fakta Belanda menjajah Indonesia hanya tiga tahun saja yaitu dimana beberapa bulan setelah Presiden Soekarno dan wakilnya Pungata memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga 1947 yang dikenal dengan peristiwa agresi negara Belanda nah apakah cukup dengan demikian buktinya belum masih kita tambahin lagi ada pula yang mengatakan bahwa penjajahan di Nusantara dimulai ketika POC berdiri pada tahun 1602 sedangkan yang lain mengatakan bahwa penjajahan dimulai pada 1596 ketika Cornelis de Houtman dan kakaknya tiba-tiba tetapi pendapat kedua sulit disebut sebagai penjajahan karena saat itu Cornelis de Houtman hanya datang untuk melakukan misi penjajahan dan belum benar-benar penjajah wilayah Nusantara jika pendidinya POC dianggap tahun 1602 sebagai awal penjajahan maka 350 tahun kemudian adalah 1952 lantas bagaimana dengan penjajahan Jepang 3,5 tahun proklamasi kemerdekaan 1945 dan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dari sini bisa diketahui bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun ini adalah fakta sejarah sejarah yang salah dan perlu diruruskan seorang profesor guru besar dari Universitas Saranatatman juga mengatakan ketika diwawancari oleh Pompas bahwa pernyataan bahwa Belanda mendidak 350 tahun di Belanda Nusantara ini merupakan upaya dari para pahlawan untuk menguatkan bangsa supaya nilai nasionalisme kita atau bangsa kita pada saat itu bisa mengerujuk akhirnya bersedia berjuang bersama untuk melawan penindasan kolonialisme Belanda sedikit banyak ini juga akibat kejolak politik tentu tidak bisa kita lewatkan begitu saja tetapi yang perlu kita cermati bahwa di luar basis terbesarnya wilayah-wilayah lain di Nusantara dikuasai secara bertahap oleh Belanda mulai abad 20 saat itu kolonialisme bercorak politik etis nah namun demikian Belanda pun juga kesulitan untuk menguasai yang namanya Aceh bahkan butuh waktu yang lumayan lama yang lumayan lama nah ini membuat kita semakin tahu sekarang kita arahkan bahwa ketika proses lahirnya proklamasi kemerdekaan tadi sebelum itu pun belum bisa disebut belum tersebut nama Indonesia sekalipun nama Indonesia itu sudah ada kurang lebih 928 ya atas inisiasi atau gagasan dari seorang Jerman yang mengatakan bahwa wilayah kepulauan disebut Indonesia termasuk diperkuat lagi oleh CR lo oleh sebab itu ketika kita secara masalah sejarah pelang bangsa ini ada banyak hal yang perlu kita luluskan ingat bahwa VOC pun disini bukan sebuah negara VOC bukan negara Belanda tapi berusia adalah keusahaan ini harus kita cermati benar sebagai sesuai yang baik kita harus memberikan penguatan literasi dan semoga ini bermanfaat bagi kalian semua salam literasi terima kasih terima kasih terima kasih